hai 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 teman-teman jumpa lagi dengan saya DJ game hobi ya jadi ini adalah cadai hidroponik yang saya tanam dengan sistem sumbu ya jadi ini sudah mulai berbuah banyak nih ya teman-temannya ini sampai dua ya buahnya ya yang ini juga ya teman-teman bunganya banyak ya tapi yang jadi baru sedikit ya jadi hari ini kita cuma mantau-mantau tanaman cabai ini ya teman-teman kalau yang ini kemarin sempat diserang sama hama ya jadi tanamannya kurang bagus ya kalau ini yang paling rimbun diantara semuanya ya teman-teman ya kayaknya yang paling besar terus buahnya juga yang paling rimbunnya ini buahnya itu sampai ke bagian bawah bawahnya ya teman-teman oke sampai disini kita memantau tanaman cabainya ya daunnya masih oke tidak ada hamanya ya teman-teman terus ini tanggal 2 Juli 2023 ini saya mau panen buah sersa ya teman-teman yang kesekian kalinya ya jadi ini saya nunggunya masak di pohon ya teman-teman jadi saya tidak mau lagi panen di saat mentah ya karena takutnya nanti saya dapatnya zong lagi ya teman-teman karena jenis buah sersa ini memang enggak aneh ya dia tak bisa diperang gitu ya teman-teman ya jadi oh ya ini ya teman-teman ini kemarin saya rencananya mau cangkok ya ini sudah saya kuliti udah saya kikis juga gambiannya ya tapi saya kelupaan ya teman-teman ya mau mau bungkus pakai tanah ya jadi sekarang mau suruh saya bungkus saya lagi males ya teman-teman jadi dibiarkan aja lihat nantinya gimana ya oke ini masih keras ya jadi kita panennya yang ini ya teman-teman ya ini eh syukur-syukur nggak dimaling lagi ya teman-teman ya oke kita potong yang ini ya oke ini sudah kita petik ya jadi ini buahnya kecil ya teman-teman ya karena ini adalah hasil dari penyat bukan semut ya penyat bukan alami jadi ini saya mau timbang dulu berapa beratnya ya ini saking matangnya dia sampai retak gitu ya teman-teman buahnya ya sebentar kita lihat ini berapa kilo ya eh jadi ini beratnya 800 gram lebih ya teman-teman jadi ini masih banyak ya bunganya yang masih belum mekar ya teman-teman terus eh banyak juga bunga yang baru-baru munculan ya jadi nanti kita akan melakukan penyebabkan buatan lagi ya teman-teman yang itu bisa digaikan ya itu yang masih belum mekar oh ya terus ini kemarin komposter saya dibongkar ya teman-teman jadi karungnya diambil orang sedangkan sampahnya itu diserahkan di depan rumah ya teman-teman ada videonya nanti akan saya upload sebagai video ya ini bunga ini buah terakhir ya teman-teman ya jadi dari kemarin saya panen-panen buah sersa ini adalah buah terakhirnya ya 3 Juli 2023 jadi ini saya mau panen yang satunya lagi ya teman-teman jadi semalam saya panen yang di sebelahnya hari ini saya panen yang ini ya teman-teman sebelahnya punya ya jadi ini agak besar dibandingkan yang semalamnya jadi ini saya mau timbang ini ada berapa gram ya ternyata sama ya teman-teman ya tidak beda jauh ya tidak sampai segila 4 Juli 2023 jadi ini teman-teman ada bunga yang baru mekar ya jadi disini saya menggunakan kelopaknya untuk mengambil benang sarinya ya teman-teman terus saya langsung menempelkan benang sarinya itu ke putihnya menggunakan kelopak ini ya jadi itu lebih simpel ya teman-teman daripada menggunakan kuas sama mangkok ya teman-teman lebih gampang soalnya kalau kita pakai kuas itu kemarin saya coba pakai kuas ya itu kuasnya itu malah aset kan benang sarinya itu lebih nempel kekuasnya ya teman-temannya sedangkan yang nempel di putihnya itu dikit ya teman-teman jadi saya lebih senang menggunakan cara seperti ini ya lebih gampang dan saya biasanya melakukan penyerbukan ini di pagi hari ya sekitaran jam 6.45 terkadang jam 7 gitu ya tergantung pada kondisi putihnya ya biasa biasanya kalau waktu yang pas itu di saat putihnya itu masih ada lendir-lendirnya ya oke kita lanjut ke halaman belakang ya jadi rencananya ini saya mau panen semua cabai rawit yang hidroponik ini ya teman-teman karena saya sama suami kalau makan cabai ya itu lebih suka makan yang saat masih hijau ya teman-teman sedangkan kalau udah merah itu rasanya sudah beda ya teman-teman jadi lebih senangnya kalau makannya pas lagi hijau-hijau ini ya dan disini saya mau bercerita sedikit ya disini saya tanam cabai ini tanpa menggunakan atap ya jadi jika hujan air nutrisinya itu akan bercampur dengan air hujan atau bahkan bisa berisi air hujan semua ya teman-teman jadi oleh karena itu disini saya menggunakan botol yang berukuran 500 ml atau 600 ml ya sebagai tempat sebagai tempat nutrisinya ya teman-teman jadi biasanya jika terisi air hujan itu saya tidak membuangnya ya teman-teman jadi saya biarkan sampai air itu diserap tanaman sampai botolnya habis ya jadi baru setelah habis baru saya isi dengan air nutrisi AB mix ya teman-teman oleh karena itu saya menggunakan botol yang berukuran kecil jadi kalau misalnya hujan lebat atau botolnya terisi air hujan itu hanya sedikit ya teman-teman yang diserap sama tanaman ya dan juga supaya irit air nutrisi AB mixnya juga ya teman-teman karena kalau kita isi banyak-banyak seperti tempat ukuran 2 liter atau 3 liter ya jika jika hujan itu semuanya air yang nutrisi itu habis semua ya teman-teman ya itu disaat musim hujan ya teman-teman sedangkan kalau disaat musim panas ini kita akan kerepotan dengan mengisi air nutrisinya secara berulang-ulang ya karena cepat habis ya karena jika tanamannya sudah berbuah dan juga sudah berbunga ya itu dia banyak membutuhkan air ya teman-teman jadi kalau 600 ml ini tidak sampai satu hari ya teman-teman jadi terkadang saya harus mengisinya di tengah hari jam 12 gitu ya teman-teman kadang jam 1 siang gitu ya airnya habis ya jadi saya harus panas-panasan untuk mengisi air nutrisi ini ya teman-teman karena kalau tidak diisi nanti tanamannya kering terus akan mati ya teman-teman jadi kalau berhidroponik tanpa atap untuk menanam cabai itu bisa saja ya teman-teman ya ini buktinya yang saya tanam ini tanpa atap ya jadi kalau misalnya tidak mau ribet kita bisa menggunakan alat untuk botol ya teman-teman ya untuk irigasi tetes ya yang seperti di gambar ini ya itu bisa kita beli di secara online atau di toko pertanian ya cuma kalau di daerah saya ini belum ada ya teman-teman belum ada yang jual jadi dia pasti beli online ya jadi kalau pakai tutup ini ya teman-teman irigasi tetes ini kita tidak perlu khawatir akan kemasukan air hujan ya teman-teman oke sekian ya cerita saya ya teman-teman jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya ya terima kasih cuma kalau di daerah saya untuk membeli alat penutupnya itu di sini belum ada yang jual ya karena saya masih di perkampungan ya